Saat tidur, tak sedikit orang yang mempunyai kebiasaan mendengkur atau ngorok. Apakah ngorok merupakan tanda kelelahan sehingga tidurnya nyenyak atau tanda suatu penyakit? Malam hari ini temanya sangat menarik nih dok, karena menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan tidur kita semua nih. Sepertinya terutama mungkin ibu-ibu ya dok ya. Iya, iya. Oke baik dokter, kita langsung mulai aja ya. Ya, kayaknya dari kemarin nih di kolom-kolom komentar Reels kita juga banyak banget nih yang mengeluhkan terkait ngorok atau mendengkur ini. Nah, sebetulnya nih orang itu banyak yang menganggap kalau ngorok atau mendengkur itu akibat kelelahan nih dok. Nah, apakah memang penyebab ngorok itu hanya kelelahan atau mungkin ada faktor lain dok? Iya, jadi kalau kita bicara faktor penyebabnya memang banyak sebenarnya mbak ini ya. Menyebabkan orang mendengkur atau ngorok itu ya. Jadi pada intinya sebenarnya mendengkur atau ngorok ini sebenarnya suatu keadaan yang disebabkan oleh terhalang. Atau menyempitnya, apa namanya, saluran pernafasan ya. Nah, penyempitan ini yang nanti akan menyebabkan munculnya getaran pada saat pernafasan kita melewatin itu mbak ini ya. Nah, penyempitan ini yang kemudian memang cukup banyak penyebabnya mbak ini. Ya, kalau kita mau membahas penyebabnya memang mungkin nggak cukup waktunya kalau kita bahas satu-satu ya. Jadi secara umumnya banyak. Ini tanya terjadinya kelemahan pada otot-otot pernafasan. Orang yang kena faktor usian misalnya mbak ini ya. Jadi faktor penuaan itu kan cenderung juga melemah dia punya otot-otot di tenggorok. Nah, itu juga lebih banyak terjadi kasus ngorok. Kemudian orang yang mungkin pada hidungnya mbak ini ada sumbatan ya. Sumbatan itu macam-macam tuh penyebabnya. Bisa mungkin karena kasus teradangan. Bisa mungkin ada polip di hidungnya ya. Bisa mungkin septum ya di hidung itu pembatas hidung kanan dan kiri itu. Mungkin dia ada bengkor, kita sebut dia septum deviasi. Nah, penyempitan-penyempitan di sini itu juga bisa jadi penyebab orang jadi mendengkor atau tidur ngorok mbak ini ya. Nah, kemudian juga sering pembesaran amandel mbak ini ya. Jadi amandel itu kan diletak di seluruh nafas ya. Jadi kalau dia membesar juga menyempitkan jalan nafas, itu juga bisa menyebabkan ngorok. Jadi banyak sebenarnya penyebabnya. Yang cukup banyak juga obesitas mbak ini. Kalau kita lihat kan orang-orang gemuk itu lebih banyak mengalami ngorok itu. Dibandingkan orang yang tidak obesitas ya. Jadi penyebabnya macam-macam. Kalau kita bicara faktor risiko juga bisa ada beberapa yang bisa menyebabkan itu mbak ini. Tadi kita sebutkan udah faktor usia misalnya ya. Kemudian jenis kelamin. Ternyata laki-laki memang benar mbak ini tadi ngomong itu. Laki-laki ternyata memang lebih banyak menderita kebiasaan mendengkor ini ya. Lalu faktor risiko lain misalnya orang-orang yang biasa konsumsi alkohol itu juga lebih tinggi. Angka kejadian mendengkor mbak ini. Pada orang pro-proko ya. Itu juga bisa lebih banyak mengalami. Jadi faktor risikonya juga cukup banyak. Mungkin kurang lebih banyak gitu mbak ini. Oke baik. Sebetulnya banyak sekali ya faktor risikonya. Mungkin bisa dibikin part 1, part 2, dan part 3 kayaknya ya dok ya. Terkait ngorok ini ya. Ya jadi pada intinya tadi itu. Jadi karena terjadi penyempitan pada jalan nafas ya. Jadi oleh banyak-banyak faktor penyebab ya. Sehingga menyebabkan getaran pada seluruh pernafasan ya. Getaran yang cukup hebat yang mengabatkan suara mendengkor gitu ya. Macam kalau kita ketemu mantan itu mbak ini. Kita kan bergetar kita punya hati karanya. Kena ketemu sama mantannya nggak mbak ini? Nah itu kan bergetar hebat kurang lebih kayak gitu. Oke. Gemetar gitu. Karena getaran itulah yang mengakibatkan suara mendengkur ya. Oke baik. Jadi banyak sekali faktornya mungkin yang bisa di highlight ini adalah obesitas laki-laki dan usia mungkin ya dok ya. Itu yang paling sering terjadi gitu ya. Ya itu beberapa faktor risik yang menyebabkan ya. Baik. Oke. Nah dok. Nah ngorok ini ternyata banyak nih suaranya atau jenisnya nih dok. Bahkan saya pernah baca tuh ada jenis yang whistle, ada yang gargling, bahkan ada yang snocking kalau nggak salah ya. Kok bisa beda-beda gitu dok suaranya? Jadi suaranya bisa macam-macam memang tergantung apa jenis penyempitannya itu mbak ya. Mengakibatkan macam-macam suara. Kemudian terutama sih besar kerasnya juga ya. Itu sangat juga tergantung biasa dari derajat penyempitannya itu mbak ini. Jadi biasanya kalau semakin dia menyempit itu juga suara dengkurnya semakin keras gitu ya. Oke, berarti kalau yang bunyinya keras banget itu sepertinya penyempitannya sudah sangat kecil sekali gitu ya dok. Sehingga suaranya yang dihasilkan malah jadi besar suara dengkurannya ya. Ya bener banget mbak ya. Sangat tergantung dari besar kecilnya penyempitan ya. Oke baik dokter. Nah selanjutnya dok, ngorok ini sering dianggap masalah sosial. Salah satunya tadi tidurnya jadi terganggu gitu ya mungkin pasangannya atau keluarganya. Nah apakah ini hanya masalah sosial atau sebetulnya ada masalah mediserius nih di ngorok ini? Ya jadi menjadi masalah sosial karena sangat mengganggu sekali ya orang yang tidur di samping ya. Terutama mungkin kalau suami atau istrinya yang ngorok ya sangat terganggu sekali ya. Karena kan ya tiap malam harus tidur bareng ya kan. Bisa juga mengganggu atau menjadi suatu masalah medis mbak ini ya. Karena mendengkur itu kan sangat berhubungan dengan adanya tadi kita sebut penyempitan jalan nafas ya. Nah ada kelehanan yang juga kita sebut dengan obstruksi sleep apno jadi keadaan dimana terjadinya henti nafas ya pada saat tidur ya. Nah ini apabila dia terjadi mendengkur jenis seperti ini dalam waktu lama itu nanti ternyata bisa meningkatkan resiko Beberapa penyakit itu mbak ini dari penelitian kita lihat ya, resiko penyakit jantung misalnya meningkat, kemudian juga bisa meningkatkan resiko penyakit stroke gitu ya. Ada beberapa studio juga merilis bahwa orang yang mendengkur ternyata punya juga resiko kematian mendadak saat tidur bahkan bisa sampai dua kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mendengkur gitu. Jadi kayaknya memang soal mendengkur ini tidak boleh kita terlalu anggap sepele mbak ini ya karena bisa terkait dengan masalah-masalah medisian cukup serius gitu. Oke berarti tidak cuma berisik tapi beresiko bahkan sampai menyebabkan kematian juga ternyata ya dok ya. Nah itu kalau sampai menyebabkan kematian itu berarti tiba-tiba henti nafas dalam waktu beberapa detik atau menit gitu ya dok ya? Iya karena asupan oksigen itu kan kita butuhkan terus itu mbak. Mbak Hanya apabila kemudian dia terhenti kita sebut dengan keadaan hipopsi jadi kekurangan oksigen ya. Kalau otak kita kekurangan oksigen, organ-organ vital mengalami itu, itu kan bisa fatal penyebabnya mbak ini. Sayangnya gangguan ngorok ini pada sebagian orang kan dianggap mungkin hal yang sepele gitu mbak ini ya. Yang sepele kemudian yang kedua mungkin juga banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami ngorok gitu. Karena kalau orang ngorok itu kan nggak tahu mbak kalau dia ngorok gitu. Tapi yang tahu orang sekretarnya gitu ya. Makanya pada anak-anak yang misalnya pasien anak-anak yang ada pembesaran amandel misalnya itu biasanya kita tanya ke orang tuanya tidurnya gimana bu putranya atau putrinya. Yang ada ngorok nggak waktu tidur. Itu salah satu yang bisa membantu kita menentukan apakah anak ini mengalami penyempitan jalan nafas waktu tidur gitu. Karena kan terutama anak-anak juga nggak bisa menyadari ya bahwa dia mengalami ngorok gitu. Oke, baik. Jadi ketika punya pasangan, anak atau keluarga yang ngorok terus tiba-tiba berhenti jangan senang dulu ya dok. Takutnya malah henti ternyata nafasnya. Berarti dicek ya dok ya. Kalau misalkan tiba-tiba eh kok nggak ada bunyinya gitu ya. Oke, baik. Nah dokter, tadi kan sudah disinggung salah satunya adalah laki-laki ternyata lebih banyak yang mengalami mendengur daripada perempuan ya dok ya. Kenapa itu dok? Ya, sayangnya memang laki-laki ternyata lebih banyak. Tapi bukan berarti perempuan nggak mendengur ya. Mendengur, perempuan juga bisa mengalami tidur ngorok. Tapi ternyata laki-laki jumlahnya lebih banyak presentasinya gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan Mbak Eni. Misalnya karena perbedaan anatomi antara laki-laki dengan perempuan ya. Jadi pada laki-laki itu ternyata ruang apa namanya di belakang. Jadi di belakang mulut kita tuh ada rongga namanya rongga orofaring namanya Mbak Eni ya. Rongga itu ternyata pada ria itu dia lebih spasenya lebih agak lebih besar. Dan juga jaringan-jaringan yang bisa menutupi di situ ternyata lebih banyak ya. Seperti misalnya lidahnya, kemudian otot ditenggoro misalnya ya. Itu semuanya ternyata lebih banyak pada ria. Sehingga risiko menutupnya jalan nafas itu lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Ini menyebabkan itu. Kemudian faktor gaya hidup juga Mbak Eni ya. Kalau kita lihat, laki-laki kan memang lebih banyak mungkin yang perokok ya. Kemudian lebih banyak yang mungkin juga mau konsumsi alkohol ya. Nah pada perokok ini Mbak Eni ternyata mengakibatkan iritasi di saluran penampatan atas. Sehingga mengakibatkan keradangan penyempitan lebih mungkin terjadi. Produksi dendir juga lebih banyak sehingga bisa menyempitkan jalan nafas ya. Nah pada orang yang senang mau konsumsi alkohol itu juga Mbak Eni ternyata ya. Karena orang-orang yang rutin mengkonsumsi alkohol ternyata juga kondisi pengenduran ototnya itu lebih tinggi ya. Sehingga kemungkinan terjadinya penyempitan jalan nafas juga lebih banyak gitu. Nah ada lagi beberapa teori yang lain yang bisa menjelaskan. Kenapa laki-laki itu lebih banyak mengalami ngorok. Misalnya lagi kita tahu obesitas kan sangat terkait ya atau kegemukan itu sangat terkait dengan kejadian ngorok. Nah pada orang dengan obesitas itu ternyata laki-laki itu Mbak Eni lebih banyak mendeposit lemak pada bagian leher dan penggoroknya gitu. Dibandingkan wanita ya. Nah kondisi ini tentu juga menyebabkan laki-laki lebih mudah mengalami penyempitan pada seluruh pernafasan atasnya. Sehingga menyebabkan ngorok gitu. Kemudian juga teori tentang hormon itu ternyata juga bisa menjadi penyebab Mbak Eni ya. Pada referensi dikatakan ternyata hormon testosteron pada pria itu juga terkait dengan kejadian ngorok yang tinggi. Kemudian pada wanita itu kan ada kita kenal hormon progesteron estrogen ya Mbak Eni. Itu ternyata juga membantu wanita untuk lebih sedikit mengalami kejadian ngorok gitu ya. Jadi progesteron dikatakan itu dia mampu memperbaiki ventilasi sehingga kejadian ngorok itu lebih minimal. Kebenaran estrogen pada wanita itu ternyata dia bisa membantu ini Mbak Eni. Apa? Lidah kita untuk lebih mudah berkontraksi ya. Sehingga kejadian lidahnya nutup ke belakang sehingga mengakibatkan ngorok itu juga lebih minimal dibandingkan laki-laki. Nah sayangnya pada saat wanita menopaus kan dua hormon ini kan berkurang ya Mbak Eni ya. Sehingga kalau kita perhatikan memang ya wanita kalau kita perhatikan ini yang masuk usia lanjut itu lebih banyak yang ngorok Mbak. Ini ya mungkin terkait dari penurunan dua hormon ini. Mungkin gitu kurang lebih penjelasannya Mbak Eni. Oke Mbak Eni. Ternyata jangan menjudge dulu ya Ibu-Ibu. Ternyata Ibu-Ibu juga bisa loh mengorok. Cuma mungkin kurang-kurang aja ya dok ya. Apalagi menjelang-menjelang menopos ini sudah mulai wanti-wanti mungkin nanti dibalik roasting sama Bapak ya. Eh Ibu sekarang yang ngorok. Karena kalau ngorok itu kan kita kan nggak menyadari tuh Mbak Eni. Jadi kalau Ibu-Ibu ngorok itu yang tahu suaminya Mbak Eni. Padahal suami kan nggak berani ngomong tuh biasanya kan. Masa suami cerita gitu kan. Ini cerita yang ngorok bisa dihajar nanti sama istrinya kan. Nah mungkin jadi banyak nggak ketahuan juga ini wanita yang ngorok sebenarnya. Oke Mbak Eni. Baik dokter. Siap. Nah dok selanjutnya tadi kan sudah disinggung juga kalau anak-anak juga ternyata bisa ngorok. Nah apa sih dok penyebabnya anak-anak bisa ngorok ini? Apa mungkin daerah organ di tenggorokannya belum maksimal atau mungkin ada faktor lain? Ya jadi ngorok pada anak itu sama aja dengan dewasa juga Mbak Eni. Jadi karena adanya penyempitan di jalan nafas atasnya itu ya. Kalau kita lihat di referensi dikatakan bisa ditemukan satu dari sepuluh anak itu mengalami mendengkur gitu Mbak Eni. Jadi angkanya juga cukup tinggi. Nah dan sekitar mungkin 25-40 persen anak itu ternyata mengalami gangguan pernafasan akibat kebiasaan mendengkur. Sehingga orang tua memang perlu hati-hati Mbak Eni. Kalau anaknya mendengkur ya kita harus usahakan mencari apa sih penyebabnya dan kita usahakan mengatasi. Jangan sampai nanti anak kita mengalami gangguan pernafasan yang berlarut-berlarut. Kalau berlangsung lama kan juga mengobatinya lebih sulit nanti Mbak Eni. Nah pada anak-anak itu kurang lebih faktor-faktornya juga banyak yang sama kayak dewasa. Tapi ada yang khas ya pada anak-anak misalnya yang paling sering adalah pembesaran amandel Mbak Eni. Mungkin tadi sempat kita bahas juga di awal ya. Jadi pembesaran amandel. Karena amandel itu kan letaknya memang di jalan nafas sehingga ya apabila ada pembesaran itu akan bisa selain mengganggu mungkin dia proses menalannya juga mengganggu jalan nafas tersebut. Jadi jangan lupa biasanya mungkin ini ada tadi saya lihat beberapa sejauh dokter umum juga yang hadirin Mbak Eni ya. Selamat malam para sejauh ya. Jadi buat teman-teman dokter umum jangan lupa kalau ketemu pasien dengan pembesaran amandel kita tanyakan ke orang tuanya tuh. Apakah tidurnya ngorak atau tidak? Itu pertama kita tanyakan ya. Kalau misalnya yang ternyata dia ngorak kita tanyakan lagi. Apakah dia ada sering terbangun malam hari karena penyempitan yang bisa berbahaya itu mengakibatkan itu Mbak Eni. Biasanya anak sering terbangun ya. Karena keadaan kekurangan oksigen atau hipoksia itu akan secara otomatis membuat anak jadi terbangun karena harus mencari oksigen gitu ya. Ada nggak kejadian seperti itu sehingga kita harus lebih aware gitu. Jadi pembesaran amandel, pembesaran adenoid ya. Adenoid itu jaringan seperti kayak amandel tapi letaknya di belakang hidung. Itu juga kalau membesar bisa mengakibatkan anak mengalami ya apa namanya mendengkur ya atau ngorak. Yang gangguan pada saluran penapasan atas juga sering kan pada anak-anak Mbak Eni ya. Jadi anak-anak yang mengalami pilek-pilek, anak yang mengalami apa namanya radang tenggorok. Nah itu juga dia pada saat sedang radang seperti itu juga cenderung anak lebih mudah ngorak biasanya. Obesitas juga jangan salah ya obesitas juga banyak terjadi pada anak-anaknya. Jadi nggak cuma pada dewasa. Anak dengan obesitas tentu juga karena jaringan lemak di saluran penapasan atasnya di tenggoroknya itu juga lebih banyak. Sehingga dia juga cenderung lebih menyempit menyebabkan anak lebih mudah ngorak juga. Ada juga beberapa remerisi mengatakan terkait asma Mbak Eni ya. Jadi pada ya jadi suatu penelitian itu melihat pada anak-anak yang ngorak ternyata kurang lebih 28% itu juga punya asma ya. Jadi anak dengan asma itu karena dia cenderung menyebabkan anak akan lebih berusaha keras untuk bernafas ya. Ini bisa menimbulkan juga dengkuran gitu. Mungkin kurang lebih gitu Mbak Eni. Jadi pada anak-anak memang banyak juga kita temukan dan harus kita aware ya. Pertama buat mungkin sejauh-jauh ini kalau ketemu anak dengan tidur ngorak harus hati-hati ya. Kita harus laca usahakan temukan apa penyebabnya dan kita atasi gitu Mbak Eni. Oke baik. Berarti anak-anak juga sama halnya seperti dewasa bahayanya ya dok ya. Ya. Nah ketika mungkin kita sudah tahu nih anggota keluarga kita ada yang ngorak nih. Kapan sebaiknya kita konsultasi ke dokter khususnya ke dokter spesialis THT mungkin dok. Ya ya.